Nah kali ini kita ada di kota Karanganyar Kita mampir nih ke tempatnya Om Budi ya Kali ini kita akan silaturahmi ke si Bolang Boot Farm Milik Om Budi di kota Karanganyar, Jawa Tengah Beliau adalah salah satu penangkar senior Yang dulu sempat kita liput juga di BDB Channel ini Beliau ini sudah banyak sukses menangkarkan berbagai jenis burung di penangkarannya Spesial kali ini kita akan melihat penangkaran burung black strutnya yang cukup sukses Bahkan hanya dengan menggunakan sangkar gantung Bagaimana sih penangkarannya, seperti apa sih tips dan triknya Akan kita kupas tuntas disini bersama Om Budi ya Karena ini bisa jadi salah satu inspirasi bagi teman-teman semua Sebuah peluang usaha penangkaran yang bisa digeluti dengan serius Prospek penangkaran burung black strut ini masih sangat bagus ke depannya Bahkan Om Budi ini tidak perlu susah payah menjual hasil penangkarannya Karena sudah ada pembeli yang langsung datang mengambil hasil ternaknya di rumah Menarik ya? Sebuah referensi buat yang ingin ternak burung tapi terkendala lahan Dari sini kita bisa belajar Asal ada kemauan, semua pasti ada jalan Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di BDB Channel Nah kali ini kita ada di kota Karanganyar Kita mampir nih ke tempatnya Om Budi ya Di... apa namanya Om penangkarannya Om? Si Bolang Si Bolang Bird Farm ya Ini teman-teman juga tidak asing lagi Dulu ini beliau ini salah satu pionir juga penangkaran Wambi ya Om ya Wambi, dulu banyak banget lah Yang udah kita liput ya, awal-awal BDB Channel dulu Nah sekarang kita main di sini cerahaturahmi di sini Yang kita bisa lihat ini Banyak banget ya Ini juga dulu pernah kita liput ya Om ya Penangkaran burung blackstone Ini dikandangin nih Ini kandang gantung Nah nanti kita bahas ya Om ya Kita ngobrol-ngobrol ini buat teman-teman Biar bisa dijadikan inilah referensi juga buat teman-teman juga Karena ini sebenarnya bisa ditiru ya Om ya Iya Bisa ditiru Terus sebenarnya prospeknya seperti apa Om? Burung blacktrot ini Blacktrot itu prospeknya ya Burungnya juga ojanya lumayan bagus Peminatnya juga lumayan banyak Burungnya irit Harga anak-anak juga masih lumayan bagus Jadi buat yang kesini semua mau menanyakan untuk materi hidup kan gitu bisa Om? Bisa Bukan teman-teman nanti kan pasti banyak enaknya Oh iya bisa Nanti bagaimana teman-teman nanti bisa langsung hubungannya langsung ya Om ya Iya iya Bisa belajar langsung Itulah enaknya Sekaligus kita bisa belajar Bisa membeli ilmunya juga Iya iya Karena kedatangan simpel ya Om Tapi sebenarnya ya Enggak mudah sebenarnya kan? Iya iya Hanya di kandang sederhana Ini ada berapa om ketat Om? Enggak menghitung saya Om Sampai enggak menghitung Kalau 30 Ada Ada ya 30 ya? Ini semua dikandangin ya Om? Kandang-kandang semua Kandang-kandang ukurannya juga macam-macam ya? Iya Ini kan kandangnya kan Terkesan jelek Tapi aman Soalnya banyak tikus Tikus? Oh iya gimana Tikus itu emang Aduh Saya juga Yang ampunnya tikus ya Ini salah satu gimana Om? Menciah-catin tikus itu gimana? Kalau saya menciah-catin tikus ya Salah satunya Kandang begini dulu Kandangnya pakai ram Pakai ram Ini ram nyamuk ya? Itu paling enggak burung aman lah Oke Itu Jadi kita bisa Lihat-lihat Om? Bisa Silahkan Ini bisa dilihat Om Contohnya Contohnya dari yang mana? Terus lah yang mana nih Yang lagi ada Ini posisi tahap penjodohan Oh tahap penjodohan Ini posisi mengeram Jantannya tak ambil Ini posisi baru nelur Jantannya masih mengikut betinannya Baru tadi pagi ini nelur satu Oh ini masih nelur ya? Iya Ini durun enggak apa-apa Tapi takut enggak sih Om? Enggak Maksudnya om Sudah terbiasa ya? Iya Sudah terbiasa Ini materi indukanya Hasil tamaran ya Om? Ini dari anak saya sendiri ini dulu Baru nelur satu tadi pagi Besok dua Wih ada supronya Ini burungnya Ini biasanya Ini jantan dan betina Dibiarin aja Om? Enggak kan Ya tergantung selera Om Tergantung selera kita Dan tergantung karakteri si betina Soalnya Betina ya? Iya Betinanya kadang kan Nah lor Itu Ada yang enggak mau Ditinggal sama jantannya Gitu loh Oh gitu? Iya Ada yang dipoligami Ada yang Enggak mau Enggak mau juga Oh Tidak beda juga ya? Tidak beda Reksi skin juga nanti ya? Iya gitu Ini nelur tiga Yang ini sanger ini Ini apa nih Om? Sanger Sanger Nah ini Baru Lima hari Sanger ya? Iya Oh sini buat sarang yang ini Kalau buat sarang biar ya Jadi selain di sini ada om Di dalam? Banyak Bisa lihat Bisa lihat tuh Banyak Bisa Yang mana? Yang di dalam? Ada? Banyak Banyak Kita lihat tuh Ini udah Kita kasihan Masih dijodohin kan? Enggak apa-apa Enggak apa-apa Enggak apa-apa Diturun satu persatu Enggak apa-apa Dengan kanan-kanan Dengan kanan-kanan Tumpul Ini juga Bisa berkembang Diak Ininya apa Om? Jadi Ini kapasitas Ini kapasitas sudah dimulai Dimas Kuncinya itu sebenarnya Indukannya harus jinak ya? Ya yang penting Itu yang penting Burungnya Kalau untuk di breading Yang ternaan Itu lebih mudah Lebih mudah Itu ada di sini kan lebih mudah Jadi jangan beli yang import Bahan ya Kalau bisa dari Hasil tangkaran Ini juga di sini ya Ada beberapa Itu ternyata Jantannya itu Nah di musim kayak gini nih Panas banget ya? Ini ngaruh enggak? Enggak Enggak pengaruh Oh sini betina semua Ini cuma ditara Dibis teras ya Ini kayaknya Lur dua yang ini Baru dua hari ini Yang ini Oh dua hari ini Besok nolur lagi Biasanya ini tiga Oh biasanya tiga? Biasanya tiga Rata-rata apa? Kebanyakan tiga Tiga ya? Tiga empat Kebanyakan Empat Iya Oke Ini Oh si ini Ini bawa Anak Om kalau panen itu Di usia berapa? Tergantung Induknya Kalau induknya Nata seumur empat hari Enggak mau melawah Ya terpaksa diambil Mau enggak Mau harus diambil Jadi memang karakter Bener-bener ini ya? Harus tahu Karena sebetulnya Beda-beda Ini parunet Terus ini Oh iya Ini besok Terus lagi Itu Yang satu Ini kalau enggak pakai handphone Itu jantannya merayu Terus yang ini Posisi ini Mengeram ini Tapi saya harus Kalau buru-buru Ini enaknya Karena hasil tangkaran Jadi lebih tenang Lebih tenang Ada atas ini Mudah ya Nah ini telurnya Berapa itu? Oh ini dikeluarin Enggak apa-apa kok Serangnya Oh ini enggak apa-apa Loh Enggak apa-apa ya? Nih Telurnya berapa nih? Dua Dua Oh iya Berapa satu ya? Enggak ini Telurnya dua 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 Yang itu Nomor 19 Ini posisinya Juga mengeram Nih 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 Ya ini tiga Ini di bagian teras Untuk yang Belum yang di belakang Sudah tumbuhan langka Banyak rumah Banyak rumah Ini bisa dilinggah Tapi ada angin ya? Ayah ada Nah ini selain di sini ada lagi ya om? Ada Ada lagi Di belakang Kita lihat boleh? Boleh Assalamualaikum Waalaikumsalam Dari sini ya om Nah ini Memperit ini Telur Sebagian Telur blackroot Masuk sini Oh ini Babuan ya? Ada babuannya Babuannya Memperit Jepang Nah ini Oh Itu telur kenari Tapi jantannya pakai Musambik ini Kenari sama Musambik Ditaruh di Ember Jepang Ini telur kenari sama Yang tiga itu Telur blackroot Yang dua itu Telur kenari Oh lima Dia bisa ya? Mampu ya Mampu lah Mampu Itu kan posisi Ada embryo nih Yang Semua ada embryo Itu Itu nanti Yang Jantannya Musambik Betinannya Kenari Itu Ada yang netas Hari ini Sana Ada yang netas Sini yang Jadi ini ada Tetap ada babuannya ya? Iya Untuk berjaga-jaga Berjaga-jaga Sini Dikawin sama Kenari Ini dikawin sama Musambik Ini Kenari Dikawin sama Musambik Ini nelur Tadi pagi Oh udah Ini kenari Baru nelur satu Musambik Jadinya apa Jadinya Ya Mosken Mosken ya? Terus Ini Baru nelur dua Dua eri ini Yang ini Ini Nanti kita Masukin Tidak apa-apa Kita jadinya Pake handphone Tidak apa-apa Oh iya Itu sorornya Kayak ada tulisannya ya? Oh ditulisin ya? Oh ditulisin Oke berarti sekarang ini ya Om ya Spesialis di Blackstreet ini ya? Iya Khusus tahun ini Pengen belajar Blackstreet dulu Blackstreet Sudah punya Blackstreet Tidak banyak Banyak Hmm Lihat disana Ini posisi Nelur Baru tak bongkar ini Oh ini Oh Jadinya biasanya gara-gara apa loh? Jantannya kurang kondisi Oh jantannya kurang kondisi Oh Musim bulan-bulan ini Dua bulan ini Musimnya kayak kurang berjahabat ya Om Oh iya Terus yang ini Mengeram ini Mengeram Jadi lu ngelang-ngelang takutnya Tidak Ini sudah terbiasa sama saya Tidak 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 Buat ini aja Tidak apa-apa Buat Ini dianggap burung Tidak laku gitu Tidak apa-apa Ini berarti nyalain-nyalain Oke 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 Iya Oh Bersana Ini kan terluka Nah Isi semua ini Tanda yang isi gimana Om? Putihnya itu Putih susu Oh putih susu Nah Kalau song itu kan putihnya Putih Bening Ini lho Oke Berarti gitu ya bedanya ya Iya Bisa nanti tentu Bisa dilihat dari warna ya Oh Enggak usah desainer Sudah kelihatan Oke Ini nyenangin kalau Enggak Saya rasa diri lho ya Tidak boleh siapa lho ya Misalnya Gini lho Boleh Terut Terut-tutu Burung Impor Oh yang itu Posisinya Besok itu Kayak yang lho re besok Yang ini Oh ini Ini biasanya lho re tega Nah ini sudah bulat Besok Oh berarti Sarangnya Om Biasanya sarangnya itu disiapin Atau dia pikir sendiri Sarangnya itu Saya cuma Ya kasih sarang disini Terus Medianya Di bawah Dikasih kapas sama Serat itu Nanti di anu Di bawah naik Nah setelah panen Biasanya itu Di bongkar Setelah panen itu Biasanya Medianya Dari sarang Tak bongkar separuh Bongkar separuh ya Nanti biar nambahin Medianya Biar nambahin burungnya Sendiri Ini anaknya ya Ya yang anaknya Ini menurut pereka Oh ini juga mau nolor ya Om Yang ini besok kayak Ini bisa diciri dari apa Om Kalau udah mau nolor Oh ini biasanya Tidur di sarang Siang malam juga Terus itu Bentuk Badannya Bulat Betina ya Betina Itu biasanya Di dekat dubur itu Sudah ada telur itu Agak membesar Biasanya besok nolor Nah Om Untuk Bedanya jantan dan petina Gimana sih Kalau buat yang awam ya Jantan dan petina itu Kalau dari anak atau dewasa itu Kalau saya ya Itu bunyinya Om Oh bunyinya Kalau Dari fisiknya Dari fisiknya enggak bisa Itu burung monorfik Jadi dari suaranya gimana Membedakannya Kalau dari suara Kalau jantan yang rollnya panjang Gacor Terus buka sayap Biasanya sayapnya membuka Terus itu bunyi terus Tapi kalau anakan Riwi panjang Walaupun pelan panjang Dari anakan ya Biasanya dari anakan itu Umur berapa Om Bisa mulai bunyi Anakan mulai bunyi Biasanya 30 hari Sudah mulai bunyi Kalau 30 hari Sudah mulai bunyi Iya Cepat ya Kalau 30 hari kan Iya Itu biasanya diambil Sama bakul Untuk pemasaran Gimana nih Anak-anaknya Enggak bingung saya Enggak bingung ya Enggak ada yang ambil ya Enggak Pasarnya masih Bagus banget ya Yang ini Posisi ini Ini mengeram Itu Oh itu telurnya Tidak apa-apa Ini telurnya si Asana Si A Si B Gitu Kacang kan Nelur Enggak mau mengiramin Oh ada juta ini Gitu ya Ini posisinya Nah jadi memang Kalau buruk-buruk ini Memang bener-bener Masing-masing buruk Punya karakternya Berbeda-beda Berbeda-beda Ini memang harus Di amatin Satu persatu ya Ini besok kagak Ya Harus tahu karakternya Betina Ini banyak banget Gimana Gimana Bancara ini Sudah tahu Karakter masing-masing Kadang-kadang ini banyak Ya Dari Arusan om Itu Lama-lama tetap tahu Tahu ya Kalau udah ada Kalau baru Satu kali Dua kali Mungkin belum hafal Tapi kalau Lebih dari Tiga kali Udah hafal Ini karakternya Begini Karakternya Begini Itu hafal Yang ini Kita lihat Ini Anaknya Ini 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 mengeram Ini 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 mengeram Semua mengeram Kalau Panik Panen barengan Rame Itu Berarti Dipanen Lucia berapa tadi Om Hah Dipanen Lucia berapa Itu nanti Kalau netos Itu panen Paling gak Fisiknya Kalau Udah agak Kuat itu Umur 7 hari 7 hari Itu dipanen Di Endfeeding ya Dileloh Pakai tangan Asalkan Ibunya Baik Melolohnya Tapi kalau Umur 3 hari Atau 4 hari Tidak mau meloloh Terpaksa Diambil Dititipin Sama burung lain Atau Diloloh sendiri Tapi biasanya Gimana Diloloh sendiri Ya Iya Diloloh sendiri Diloloh Nah ini Kalau ini Umur berapa Ini anaknya Ini Itu Umurnya Kita bisa lihat Umurnya Satu bulan Ada yang satu bulan Kurang dikit Sudah satu bulan Ya Berarti Ini Warnanya juga Udah sama Berarti Tidak ada Warna total Ya Anu Warna Kayak Warna Dewasa Warna Dewasa Memang Fasanya Seperti itu Ini Sama Nomor Satu bulan Makanya Bisa Diciriin Jantan Belum Tentu Belum Tentu Belum Tentu Salah Serta Yang kecil Ini Yang lebih kecil Lagi Ini Siap Dipasarkan Berapa Itu Biasanya Udah Mandiri Itu Bakul Bakul W Udah W A Itu Belajar Makan Telur Puyuh Sayur Nah ini Sidik Kenari Sidik Kenari Itu Roti Roti Itu Bijian Itu Sidik Kenari Yang kecil Ini 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 Estafet Ini Hapirin Ini Handphone Bisa Di Meja Nah Bentar Ini Anaknya Ya Harus Ini Pulang Bunik Clear Ini Kandang Untuk Anak-anak Yang Masih Masih Pihak Ya Ini Usia Berapa Oke Coba Ini Biar Keliatan Kalian Ini Ini Cakep Ini Kalau Kalau Udah Gede Lumayan Gede Kayak Cinggilannya Kecil Banyak Ya Oh Kecil Banyak Kalau Anu Karena Atas Ya Makanya Ngelolohnya Agak Sisa Ya Nanti Bisa Kita Lihat Ngelolohnya Bisa Boleh Kita Lihat Ngelolohnya Oke Sekarang Nanti Yang tercil Yang tercil Yang mana Berarti Siap Untuk Dipasarkan Ya Sebentar Itu Yang Demain Lain Saya Pindah Jantan Itu Belum Tentu Belum Tentu Ini Demain Soalnya Dia Jantul Jantul Saya Perancangan Ini Nah Itu Dominant Kan Ini Jadi Nyepet Ya Nyepet Pakai Om Itu Bukur Lelolohan Pakai Nutribet A21 Nah Kayak Ini Ini Sayur Terus Telor Telor Harus Ya Menu Wajib Menu Wajib Ini 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 Mosken Jantannya Mosambi Itu Jantan Itu Jantannya Mosambi Jadi Emang ada Macemnya Nanti Nanti Dulu Kalau Ini Orisinal Blacktrout Cuman Ini Tak Ikutin Kenari Ini Ini Dibabui Kenari Ini Blacktrout Tapi Hidupnya Kenari Ya Bisa Kita Biduk Itu Anaknya Anaknya Gemuk Mau kerja Ini Yang penting Takut Nggak Nggak Papa Tapi Dia Tidak Nggak Nggak Ngar Ya Nggak Terpelajar Ya Udah Datasi Dikeluarin Ini Ini Umur Berapa Itu Umur Delapan Hari Delapan Hari Ya Ini Dibaguin Ke Kenari Kenari Jadi Ini Kan Yang Orini Om Ada Ada Yang Disilang Dibaguin Ada 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 Yang Berit Dibaguin Terima kasih.